hai oke Halo semuanya kembali lagi di channel terika dan kali ini kita kembali di game Captain Tsubasa Dream Team dan kali ini gua akan coba untuk ngegacah part kedua temen-temennya ya jadi langsung ajalah kita sus Oke jadi di kesempatan ini gua mau coba ngegacah di banner Samurai Blue Golden 23 ya G23 yang kedua nih temen-temen ya kemarin udah ngegacah 3 step dan dapet si kembar Takibana dua-duanya ya dan ya sekarang sebenarnya gua ngincar antara si Furukawa atau si Kazami kalau bisa dua-duanya karena gua ngincar di tim skill temen-temen ya gila tim skillnya GG habis loh jadi kalian bisa membuat Jepang Rainbow loh ya mantep nih tuh Jepang nambah 15% wih mantul ini walaupun ini emang eh apa namanya momentum dari shotnya juga kecil ya temen bohong ngecati meskipun sebenernya dan Hai juga lumayan sih jadi pun lumayan lagi ya malah bagus banget kalau kalian punya Misaki hijau yang Golden 23 ya Oke jadi langsung aja mungkin kita akan coba tumbal di banner ini dulu ya eh bener-bener gratisan kemarin gua dua kali dapet SSR dari sini loh lumayan banget ya Hai gua dapet si Galvan yang super solid merah Yah Oke giliran dibuat konten malah tidak ada burung sepi dan ngeret apa-apa Emang dah bener-bener sisaki lagi yang keluar Aduh Oke masih nggak ada apa-apa coba dong nggak mungkin ya Oke jadi kita lihat nih ter 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 jadi ternyata di banner ini juga kalian bisa dapetin pemain yang bagus temen-temen ya Galvan merah contohnya kemarin gua dapet walaupun eh yang satu lagi gua dapet Napoleon Ijoinja dulu banget ya yang udah nggak kepake lagi itu Oke mungkin seperti itu itu jadi kita akan coba untuk tuba lagi mungkin ya di sini hai 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 Cus oke uh dapet nih apakah dapet ini bisa dapet pemain teman-teman di sini ya di banner eh ya di bener ini yang apa koin ini nah oke nih yuk oke jadi kita akan langsung ngegacah di banner ini teman-teman ya nah salah nih oke tetep memkuat 4 dan 5 terutama ya Jadi kalau misalkan di lima gue dapat antara jika Kazami atau Furukawa gua akan stop karena kalau gua lanjutin ke step 6 gila bisa rentan dupet teman-teman ya jadi gua akan coba di bannerin dulu kita coba nih jurus cancel ya Cus saya keempat nggak ada garanti cuma kalau dapat sih lumayan banget sih Oke ada konfetti tapi syutnya biru nggak ada kembang api biasanya ini tipuan ya jadi jangan pernah percaya dengan hal-hal seperti ini kecuali ada Flare dan Flare lemah tapi ya Aduh misalkan DJ lagi satu nambah dong 22 Aduh kurang mantep nih supporternya di gojuk lagi please please kasami 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 A dando pengen marah gua anjjjj dapetnya gojek astahfirullah salah apa gua ini gue balik lagi dah ngereset hoki lah ya ampun salah apa gua coba oke nih set 6 temen-temen ya ini garanti satu SSR golden jepang 2006 dari total semuanya bisa masuk sini garanti jadi gua ngincernya siapa ya ya siapapun lah Kazami lah atau Surukawa jebret ada chance kemangkapnya rame ya bisa kalau gini lebih besar kemungkinan dapet yang bagus dibanding kayak tadi tuh kan wufer bagus ini oke memori-memori 22 bete banget gua pernah dapet dua ya bisa pecah nggak ya Alhamdulillah dapet kotaro nice ini gigi banget ini ini gua ngecer tim skill-nya ya oke pasnya sih menurut gua enggak terlalu tinggi juga ya Jadi mungkin antara menengah menuju ke tinggi ya oke ada futsal combo dengan si Kazami cuman gua nggak punya Kazami nya ada Swift Interception ada skill dribble oke udah punya tiga nih dari banner yang di red up nih aduh oke dapet Kazami teman-teman gua ya mungkin seperti itu aja ya kita udah dapet kotaro Furukawa ya kita akan stop di step kelima ya kelima bener ya kelima dan kita nggak akan lanjut ke step ke-6 karena ya secara gua udah dapet tiga dari empat gitu loh jadi gua akan akan mau lanjut ke step 6 karena kemungkinan dupenya tentu aja 75% ya bukan mampu lagi ya 75% loh gila nih karena gua berharapnya di step 5 tuh bukan dapet yang diantara empat ini loh dapetnya Misaki kek atau Nita FBS kek jadi saya pernah dapet ini ternyata eh dapetnya malah si kotaro di step 5 tapi ya sudah lah tidak apa-apa teman-teman ya kita syukur saja step 6 kita relakan hilang daripada kita dapet dupe ya membuang 50 DB untuk hanya untuk dupe gitu jadi mungkin teman-teman semua yang masih mau ngelihat gua dapet dupe di step 6 silahkan komentar di bawah ya ntar gua pertimbangkan tuh apakah akan gua gacha disini lagi apa enggak masih ada tujuh hari jadi masih cukup lama masih minggu jadi semoga dalam seminggu ini dapat pocuran tentang Dream Festival sehingga kita bisa mempertimbangkan apakah kita akan lanjut gacha di Samurai Blue atau kita banyakin di Dream Festival karena feeling gua sih Dream Festivalnya moga-moga ya Jepang gitu dan jangan lupa aku juga akan nge-gacha di banner ini ini teman-teman ya Dream Step Up ini adalah banner wajib turunan bagi kalian yang masih newbie ya masih baru mulai ini banner wajib yang harus kalian gacha ini disini sebenarnya gua ngincernya banyak sih ya aduh banyak maunya nih udah mungkin itu aja deh teman-teman ya oke jadi ini dia untuk tim merah gua jadi tadi udah dapet si Furukawa ya si Kotaro Furukawa disini kita langsung masuk aja masukin ke sini cus gantiin si Takeshi kayaknya akan jadi lebih baik ya daripada Takeshi sebenarnya jah dan inilah dia untuk si Furukawa nya lumayan sih dia ada lowballer jadi lumayan membantu banget buat Nita gua ya gitu jadi ini mungkin bukan satu tim merah yang perfect ya masih jauh dari kata perfect kemarin dapat si siapa namanya ini Masao ya Masao ya bener Masao ya nah ada izawa juga yang wajib kalian taruh di tim merah alat izawa juga ya gue tambahan aja karena nah nih wah nih enggak ada obat sih emang kalau buat ngeblok ngeblok ini emang the best ini jadi gua masukin sini karena tambahan juga untuk golden 23 sini makanya gua masukin sigawanya mana nih itu kan satu persen doang cuman lumayan lah satu persen tuh ya Nah dan lalu ini ada sih siapa Urabe yang gua antara masih ragu si antara masukin Urabe atau nah atau Wairan ini jadi kita lihat aja nanti deh karena Urabe itu punya tambahan bus untuk Sinita sebanyak 5% jadi lumayan banget 5% Oke mungkin gitu teman-teman untuk tim merah gua yang akan menuju lebih baik ya oke ya mungkin seperti itu aja teman-teman untuk gaca kita pada hari ini ya tadi gak jadi samurai blue golden 23 part 3 ya step keempat lima dimana setempat gua dapet si gojek Mexico ya udah nggak usah disituin nama-namanya sakit hati gua lalu set lima untungnya enggak dupe ya dengannya dupe gua dapetnya sih kotor furukawa merah lumayan lah untuk ngebostim merah Jepang gua walaupun masih jauh dari kata sempurna cuman ya udah kita akan menjuri baik lagi jadi disini kita akan mengrelakan doi kebetulan juga gua enggak punya Misaki golden 23 jadi nggak begitu nyeseklah enggak dapet doi ya ya jadi mungkin seperti aja teman-teman jadi buat teman-teman semua yang mau ngegacang lanjutin gacha sampai full step silahkan gue doain semoga dapet pemain-pemain yang bagus-bagus lah main golden 23 yang kalian inginkan ya enggak dupe ya enggak jadul enggak gojek enggak apa yang orang-orang tuh pokoknya ya ya jadi mungkin seperti itu aja see you in the next video bye bye selamat menikmati